bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa manistanna bis sunnati ila yamidin amma ba'du ikhwati wa akhwati rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan kitab di mana kita akan membahas bab terakhir yaitu bab isim alat yang mana bab ini terdiri dari tiga baik saja karena bab ini adalah bab yang terbilang mudah maka nanti tidak banyak wazan yang akan kita kita pelajari kemudian setelah bab ini langsung kita akan lanjutkan kepada penutup kita baca terlebih dahulu baiknya bab bina al-alah kamif'alin wa kamif'alin wa mif'alin wa mif'alatin minatulati suhisma ma bihi umila shadda al-muduk wa mus'utun wa mukhulatun wa mudhunun munsulun walati minna khala wa man nawa amalan bihin jazalah fihin nakasrun walam ya'bab biman adhanah al-khatimah wa qad wafaitu bima qad rumtumun tahiyya falhamdulillahi idh ma rumtuhu kamula thumma salatu wa taslimun yukarinuha ala al-rasulil kareem al-khatimin rusula wa alihi al-ghurri wa al-sahbil kirami wa man iya humu fi sabiilil makrumat tala wa as'alullaha min aswabi rahmatihi sitran jameelan ala az-zalati mushtamila wa ayu yassira li sa'yan akunubihi mustabshiran jadilan la basiron wajila baik yang pertama berbunyi kamif alin wa kamif alin wa mif alatin min aswati suhismama bihi umila yang artinya seperti atau sebagaimana wajan mif al dan mif al dan juga mif alah bentuklah isim yang digunakan sebagai alat pekerjaan dari fiil thulati wajan dari isim alat yang kiasi artinya yang sesuai dengan kaidah yang baku memiliki tiga wajan sebagaimana yang disebutkan tadi dan yang dimaksud dengan alah disini atau alat adalah alat sebagaimana di dalam bahasa kita bahasa Indonesia karena alat dalam bahasa Indonesia itu adalah kata serapan dari bahasa Arab yakni sesuatu yang digunakan sebagai sarana untuk membantu dan memudahkan pekerjaan baik yang kedua syaddal mudhuk wa mus'untun wa mukhulatun wa mudhunun munsulun wal'ati minna khala dan termasuk ke dalam syad syad itu ada al mudhuk kemudian mus'ut kemudian mukhulah kemudian mudhun munsul dan yang terakhir dari fi'il nakhalat ya ini adalah contoh isim alat yang dia tidak sesuai atau tidak mengikuti ketiga wajan kiasi yang tadi di atas maka dia disebut dengan syad syad itu adalah menyelesihi kias tidak sesuai dengan rumus diantaranya al mudhuk yaitu palu atau mesin giling dia berasal dari fi'il dakka ya duku artinya melembutkan menghaluskan maka mudhuk adalah alat untuk melembutkan misalnya palu ya palu untuk meremukan kemudian mesin giling juga termasuk ke dalam fungsi tersebut yang kedua adalah mus'ud yaitu pipet atau semisal corong yang fungsinya untuk memasukkan obat ke dalam hidung ya dia diambil dari fi'il sa'alto artinya memasukkan obat ke dalam hidung alatnya itu adalah mus'ud kemudian yang ketiga ada mukhulah mukhulah ini artinya wadah celak ya dari fi'il kahala artinya mencelaki mata kahala artinya mencelak maka wadahnya disebut dengan mukhulah kemudian mudhun ya artinya wajan ya ini untuk meletakkan makanan khususnya adalah makanan yang berlemak ya karena dia berasal dari fi'il dahana yang artinya meminyaki mudhun ini adalah alatnya atau tempatnya kemudian munsul yaitu salah satu nama pedang berasal dari kata nasola yang artinya lepas dari sarung pedang kemudian yang terakhir adalah munkhul dari fi'il apa nakola yang artinya mengayak maka munkhul ini artinya saringan baik selanjutnya siapa yang meniatkan perubahannya atau turunannya maka boleh saja dikasrohkan tanpa menghiraukan omongan orang atau selaan atau kritikan dari orang lain ya ini jika kita hendak mengajarkan istikok istikok itu adalah perubahan dari suatu kata tanpa melihat penggunaannya dalam keseharian dalam keseharian orang Arab maka silahkan saja menggunakan ketiga wajan kiasi tadi ya misalnya mudhunun tadi kita dapatkan ada isim alat mudhun boleh kita katakan midhan wajannya apa mif'al untuk tujuan apa untuk tujuan meniatkan untuk mengajarkan perubahannya atau untuk mengetahui wajan kiasinya ya muduk kita katakan midak ya untuk mengetahui wajan kiasinya ya meskipun hal ini tidak pernah terucap atau terdengar dari lisan orang Arab karena yang digunakan apa muduk dan mudhun sehingga maksud dari ucapan beliau walam ya'babimana'adala maknanya cuek saja artinya apa cuek saja walaupun ada banyak orang yang mengkritik ya karena memang niatnya apa untuk nawa'amalan bihinna'yani untuk mengetahui amalan itu dalam artian perubahan dari suatu kata nah akhirnya sampai kita pada penutup dari bab ini kita baca penutupnya telah aku sempurnakan hingga akhir apa yang aku maksudkan maka segala puji bagi Allah atas sempurnanya tujuan tersebut kata wafaitu maknanya adalah atmamtu ya'ni telah aku selesaikan dan makna dari rumtu artinya yakni apa yang aku inginkan sehingga artinya aku telah mencapai telah menyelesaikan dengan apa yang aku inginkan yakni menyampaikan ilmu-ilmu suraf dari kitab Lamiyatul Af'al Muntahian yakni ini adalah hal ya'ni sembari mencapai garis finish Alhamdulillah maka aku pun memuji Allah atas sempurnanya tujuan tersebut sebagaimana beliau pun memuji Allah di bait pertama ya di muqaddimah beliau mengatakan Alhamdulillah ila abugibihi badala ya beliau memuji di awal dan di akhir kemudian baik selanjutnya kemudian solat disertai taslim atas Rasul yang mulia penutup para Rasul as-salah maknanya rahmat yang disertai pengagungan dan taslim artinya keselamatan yang terus menerus berkesinambungan dan Rasulullah adalah seorang yang makmun seorang yang dijamin keselamatannya oleh Allah yang dimaksudkan dengan keselamatan disini adalah selamatnya beliau dari apa-apa yang beliau khawatirkan atas umatnya atau dari umatnya kemudian baik selanjutnya juga kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang mulia termasuk yang mengikuti mereka dalam jalan kebaikan Al-Ghur 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 adalah jama' dari Al-Aghur Al-Aghur maknanya adalah As-Sayyid As-Sharif yang mulia ahlaknya perbuatannya juga kepada para sahabat beliau yang mulia sebagaimana penulis juga melakukan hal yang sama di baik kedua di Muqaddimah dimana beliau pernah mengatakan ثُمَّ الصَّلَةُ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى وَعَلَى سَادَتِينَ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْفُضَلَى وَصَحْبِهِ الْفُضَلَى bedanya beliau disini menambahkan doa juga untuk para pengikut beliau beliau mengatakan وَمَنْ إِيَّهُمْ فِي سَبِهِ الْمَقْرُمَةِ تِلَى beliau mendoakan juga bagi kaumnya yang mengikuti sejak mereka kemudian baik selanjutnya وَأَسْعَلُ اللَّهَ فِي أَثْوَابِ رَحْمَةِهِ سِتْرَنْ جَمِيلًا عَلَى الزَّلَّةِ مُشْتَمِيلًا aku memohon kepada Allah dari pakaian rahmatnya yaitu tabir yang terbaik untuk menutupi dosa-dosaku أثْوَاب itu jama' dari ثَوْب artinya pakaian beliau mengumpamakan rahmat Allah sebagaimana pakaian أَثْوَابَ أَثْوَابِ رَحْمَةِهِ kemudian سِتْرَنْ جَمِيلًا maknanya تِرَيْ atau tabir yang indah ini adalah kiasan dari ampunan Allah dan ampunan adalah bagian dari rahmatnya kemudian أَزْلَلَّةِ artinya أَلْخَطِيَاتِ atau أَذْنُوب yakni kesalahan-kesalahan dosa-dosa mustamilan yang melindungi atau menutupinya sehingga urutan dari baik ini sebetulnya susunan asalnya adalah أَثْوَابِ رَحْمَةِهِ مُسْتَمِيلًا على الزَّلَّةِ yakni aku mohon kepada Allah yaitu berupa apa tabir yang terbaik dari pakaian rahmatnya yang mana dia menutupi atas dosa-dosaku hingga akhirnya baik yang terakhir وَأَيُّيَا سِرَلِي سَعْيَنْ أَكُوْ نُبِهِ مُسْتَوِشِرًا جَدِلًا لَا بَا سِرًا وَجِلًا dan memudahkan usahaku dengannya dan memudahkan usahaku وَأَيُّيَا سِرَلِي سَعْيَنْ yakni dengan perantara karya ini atau tulisan ini bisa memudahkan setiap amalanku سَعْيَنْ disini maknanya adalah amalan salihan menjadikannya amal yang yang salih kemudian aku nubihi mustabshiran yang mana dengan amalan tersebut aku menjadi berbahagia kelak di akhirat beliau mengharapkan apa ganjaran ayu yassira yakni memudahkan ayu sahila lisa'yan yakni amalan salihan aku nubihi mustabshiran yang dikelak menjadi wasilah kebahagiaan bagiku di akhirat jadilan sembari rido ya dalam kondisi rido rela la beashiran tidak merasakan kesedihan wajilan dan juga kecemasan ya inilah yang bisa kita bahas dari kitab Tahnikul Atfal karya Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala semoga ini menjadi pemberat amal kebaikan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah dan mohon maaf jika ada kesalahan selama pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati